1, 2, 1, 2, 3, 4 Jamilah, jamilah Gini nih, orang-orang banget Hey guys, selamat datang kembali Ketua Q&A Pertama 3 Oke, nomor 1 Yang paling kalian suka lakuin berdua apa? Banyak Makan Kita suka makan berdua, kita suka masak Kita suka belajar alkitab berdua Kita suka melayani berdua Kita suka ketemu teman-teman berdua Kita suka sama keluarga berdua Kita suka apa lagi? Bersih-bersih berdua Road trip udah jarang ya? Road trip udah jarang Tapi kita suka Diajak jalan-jalan sama tim Soalnya Sibuk Nah Terus Next question Bagaimana kalian sebagai pasangan Menyukur satu sama lain Satu sama lain Apabila salah satu lagi down Dimana? Berdoa Berdoa Ya, biasanya tuh misal ngajak Aku berdoa Dan Si waktu gitu ya Si jenak Si waktu sejenak berdoa Dan Aku lebih suka Aku suka planning Jadi kayak Soalnya aku percaya Setiap amin kalian ada masalah Ada solusinya Jadi kayak Keluarin Kalau aku sendiri sih Aku suka keluarin kertas Bulut pengen pikirin Kayak oke masalahnya apa Solusinya gimana Kapan ini bakal selesai Gitu loh Jadi misal lay down Karena aduh si buku ini ada Kerjaan, ada kuliah, ada ini, ada itu Semuanya kayak Ambradul gitu loh Kayak Aku lebih suka kita mikir Oke masalahnya apa Kita list aja Oke apa yang perlu dilakuin Supaya masalahnya hilang Dan udah Mungkin pada waktu itu bisa lebih tenang Karena tau oke jadi Supaya masalahnya hilang Besok atau gak Beberapa hari kemudian Harus ngapain Harus ngapain Ya Ya Paling Kayak gitu sih ya Cara kita mensyukur Satu sama lain Kita juga Mendoakan satu sama lain Kayak sebelum timnya pulang Juga kita Doa gitu Kita percaya benar-benar Dua orang benar itu Sangat besar kuasanya ya Terus Nomor tujuh Eh nomor tujuh Nomor dua Nomor dua Eh enggak nomor tiga Nomor tiga Pernah berantem gak sama kakak tim Gak pernah Pernah Yang itu aja Ya kalo kalian nonton part sebelumnya Kalian tau Kita berantem karena apa Avengers Avengers Terus karena apalagi Udah ya kayaknya Terus jarangnya kita berantem Beberapa kali Perbedaan pendapat lah Iya beda pendapat Tapi kita gak bilang itu berantem sih ya Gak apa gak Soalnya kita emang Kita solve secepat mungkin sih Komunikasi Walaupun kadang-kadang mungkin Ada Kekecewaan mungkin kalo kita Aku ekspektasi apa Chelsea ekspektasi apa Tapi yang kita dapetin beda Which is normal kan Karena kita dua orang berbeda Tapi kita langsung Komunikasiin Kita langsung selesain Disitu Jadi gak pernah nyampe Jadi gak pernah nyampe Kita bau tidur gitu kan Hal paling konyol Yang pernah dilakuin sama kak tim Sayang sekali gak ada Super banyak Banyak banget Aku Aku tuh suka bikin malu Apa aja ya Contohnya Tim banyak banget kali Coba tuh gak kebicaraan Kok saking banyak Kayak ini aku lupa Ya kayak dia suka nari-nari Depan publik gitu Kalau lagi di gym Kadang kayak Ada kaca besar gitu kan Dia kayak suka tiba-tiba Datang aku tuh Ambil kayak gini-gini Tapi kayak kelihatan orang Malu gitu Kalau di gym tuh Dia kayak Males banget deh Pokoknya Gak selalu Kadang-kadang ada masanya aja Pokoknya kalau gym tuh Chelsea udah menang Chelsea paling semangat Paling kuat Tapi kadang-kadang Chelsea paling kuat Kadang-kadang ada masanya Aku lagi gak mood banget Tapi kan aku tetep datang Jadi kadang-kadang Kelihatan aja Kayak aku mau ngangkat beban aja Ngangkat beban tuh Dia ngangkat dulu Terus minum Terus minum Minum tuh baru datang Lalu gymnya udah meluang Enak gak pernah Iya baru datang Kalau Habis minum Iya bener Tapi kan kamu Kamu gak harus ngabisin waktu Namanya Terus 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 Enkonya apa lagi Tim Gak ada lagi Udah itu doang Cuma sedikit Sayang sekali Banyak sih sebenernya Tapi aku mau ingin aja Udah next Hal apa yang paling unik Yang pernah dilakuin Kak Tim ke Kak Chelsea Apa Tim? Paling unik Unik ke apa? Semuanya unik Birthday Apa? Aku gak pernah ngelakuin apa-apa ya Buat kamu Aku lakuin ke kamu kan? Oh iya iya bener Gimana? Apa yang unik yang pernah kamu lakuin ke aku? Menurut kamu yang unik apa? Ini aku nanya kamu Banyak sih Maksudnya bukan unik Menurut aku kayak sweet aja sih Gitu jatuhnya Kayak yang dia aku lakuin Unik? Kayak surprise yang dia ingin ngaku Surprise dadakan gitu Terus Suka nari-nari Ngehibur aku gitu Menurut aku tuh itu unik Kayak Joget kaca dikit Dia tuh kayak joget-joget Terus jadi kayak Kita joget-joget bareng I gotta have you I gotta have you I gotta have you I gotta have you See oh lord I gotta have you Gitu Maksudnya kayak Itu sih Lebih ke situ ya Daily dong Daily ya Lebih ke daily life gitu Oke Nih pertanyaan terakhir Yang paling sering Banyak ditanya Yang aku gak jawab-jawab Mbak apa? Kapan married? Kapan? Kapan tuh tim? May May Maybe next year Or the year after Or maybe the year after that Tuhan ya Celine Yaudah pokoknya Kapan married kita Serah-sahin serahin ke Tuhan ya Waktunya Tuhan Betul Ya sekarang kita jalanin Kepercayaan yang udah Tuhan kasih ke kita Depan mata kita Dengan status kita yang saat ini Semaksimal mungkin Betul Jaga kekudusan Dan juga Marriednya kapan? Marriednya kapan? Marriednya kapan? Nah ya kita Kita doain terus Kita doain terus Doain terus buat kalian semua nih yang nanya Doain terus Dan kita mungkin udah ada Persennya kita udah diskusi kita sendiri Tapi Kita terus doain aja ya Kapan marriednya Yaudah kira-kira Begitu dulu Part 3 Semoga gak ada part-part selanjutnya ya Semoga udah kejawab semua Anyway Kalo masih mau tanya Silahkan komen di bawah Atau di atas Di atas Oke deh I'll see you In the next video God bless Sampai jumpa